Hai temen di channelnya YouTube channel jangan lupa like share and comment and subscribe hai 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah ini sambil menunggu tamu-tamu yang ini kita akan review kita kemarin lupa mau nge-review mobil yang saya pakai ini yang berjalannya dari Lampung sampai Yogyakarta ini mobil Isuzu NHR 55 E2 dengan kapasitas CC 2.771 selinder tahun 2008 masih cetakan pabrik pertama ini ya sang legenda Alep 2008 NHR 55 ini kita bawa dari kita bawa dari Lampung kiling-kiling Jujjah ini walaupun dia eh tahunnya nggak mudah tapi performanya masih oke solarnya juga masih irit larinya larinya juga masih kenceng Oke kita akan lihat spesifikasinya apa aja terus sama bagian interiornya apa aja oke penampilan tampak dari depan lampunya masih lampu standar itu masih lampu kotak-kotak nah itu udah dikasih variasi LED tuh biar supaya kalau malam itu kalau dilihat dari eh lawan arah kendara pengendara yang dari lawan arah dia lihat jadi kalau disitu ada kendaraan Elf ini karena kan lampunya lampunya model yang lama jadi kurang terang kalau yang model sekarang itu kan udah ada LED nah ini ada tambahan LED 12 volt ini jadi kalau ada lubang di depan kalau ada kendaraan malam parkir itu disorot pakai lampu 2 itu itu udah kelihatan sudah memadai lah ini udah 2,8 turbo intercooler soft drive isuzu isuzu elef oke nah ini udah ada kaca cembungnya ini kaca cembung ini gunanya kalau kita lagi mengemudi dari sana kita lihat posisi jarak antara mobil kita sama mobil yang depan itu kelihatan jadi udah mepet belum apa udah nempel apa belum ini dari sini kaca ini sambil ini fungsinya lihat antara jarak mobil depan dan buat ngelihat posisi lampu kalau pas malam itu lampunya mati sebelah atau tidak karena kan ini walaupun kecil kayak gini sangat penting ini itu jadi kalau pas posisi kita melintas jauh apalagi ke pulau Jawa itu kalau lampu mati segera harus cepat diganti karena kalau nanti kita ketawa nama polisi pasti dikejar pasti kena pidana nah kita kena tilang ke kita melihat untuk bagian peletnya ini untuk nah ini tuh bawaannya ban masih ring 15 untuk lingkarannya itu 23 lampor 70 mark for zoom ini Hai ban kawat termasuknya ini kuat kalau dibuat areal terjel sama aku dia kuat ini kalian yang disebelah sini ini tangki tangki filter udara dari sini kancingannya ada 21 sama 2 itu nanti bisa diangkat kayak gini ini untuk solar kebanyakan solarnya ada disebelah kanan cara bukanya ditekan untuk ban belakangnya juga sama ukuran sama depan ke-15 ya bingkaran ini dua titik yang perlu kecil juga pasti pakai ban kawasan ini yang paling janggarin ini mobil ini misalnya juru-jurunya itu untuk untuk pengeluaran mobil yang sebenarnya untuk mobil yang tahunnya 2010 atas jengkutnya pernah jawa ini kalau tampak dari belakang itu dia udah berubahan ini karoserinya lakar seri enggak tahu ini karoserinya mungkin karoseri pribadi ya enggak ada ininya enggak ada penennya itu berada ini bisa disini kita ada penennya apa laksana apa kiputro disini di sini enggak ada perhatikan mobil nih udah rumpan karena lampu belakangnya ini udah punya Panther LS ini udah punya Panther Mi pribadi LS yang udah semak untuk tampak belakang tuh bempernya dan punya juga masih standar cuma ini kan bukaan pintunya untuk yang belakang dia separuh ini separuh ini kalau yang model terbaru dia full-full bukannya dari bawah sampai atas bisa naik full ya Oke ini buat kunci buat buka bagasannya tekan atau ditarik tuh tuh sebelah kiri juga masih sama itu pakai lampu pantatnya untuk bagian pintunya di sebelah kiri masih dua bagian depan depan satu tengah satu jadi yang sebelah sini ini belum ditambah biasanya kalau elep yang udah yang udah kekinian dia pintunya ada tiga tengah sama belakang sama depan ini masih dua jadi depan sama Hai sama tengah Oke untuk kacanya nih kanan-kiri sama masih pakai model sliding biasa Oke untuk bantuan depannya juga sama ini ring 15 juga 152 lingkaran 235 ini lingkarannya 235 R15 Oke itu bagian dalam kita lihat bagian dalamnya masih oris semuanya Oke itu buat ini kisah-kisahnya ini Hai yang dirubah di bagian audio audio udah dia nggak pakai bawaan mobil dia audio model audio custom yang alat tradisional itu pakai MP3 player yang biasa tuh MP3 player yang biasa Nah itu terus yang bawah itu kok itu power-powernya itu disitu Hai disini yang di sebelah kiri nih screen relay lampu depan ini tambahan ini tambahan oke Oh bagian pidometernya ini ini untuk bagian pidometernya ini nah kecepatan 160 km perjam dia belum ada RPM ini buat minyak ini buat Juhu Nah untuk lampu kontrol disini oli aki lampu sen disini ini lampu kontrol nah itu untuk sentra bahasnya hidup dan disini itu buat jam ini buat jam sama kilometer untuk kaca tengahnya ini udah model kayak gini ya dia udah dikasih custom buat Juhu sama kemiringan nah disini Hai untuk cara hidupin lampu itu nya dia udah dipindah disini nih pakai ini pakai tombol sendiri tuh hidup nah ini untuk Sen untuk Sen dia ini tuasnya ada di sebelah kanan ini tarik ke kanan ini tarik kebawah ini ke kanan dia dorong ke atas itu ke giri untuk dim dia ditarik set ini ini dimitri ke atas dim untuk lampu satu kali putar ini lampu kota dan dua kali putar ini lampu utama lampu jauh oke nah kalau buat yang lampu tembak tadi yang lampu putih ini sakitnya dia ditarik disini lampu tembakan tadi yang putih buat lampu tembakan tadi yang dua itu ini ini detail gini nah ini didorong lagi nih ke dan ini buat AC oke ini buat blower nah yang atas ini buat freon buat gerai untuk mengoperasikan freonnya agar dingin kalau ini buat anginnya aja jadi buat kipasnya ini dan ini buat freon oke di sini laci-laci buat uang buat apa buat asbak-asbak rokok bisa ini oke ini buat charger tambahan ini charger buat HP dan yang sebelah sini ini buat kipas kaca ini satu kali ini santai dua kali ini sedeng dan tiga kali dia cepat bedanya nhr55 sama nkr55 di sini di sini sama di as belakang nanti tak jelasin nah ini kalau yang nhr dia belum pakai break gitu ini kalau dia kalau dia yang udah nkr2 udah pakai break dia tak ditarik gini tek gini ding dia ngebreknya di tarik ke atasin nah itu ini untuk speed untuk transmisinya manual ada lima speed satu ke kiri pol kedepan satu tarik ke belakang dua ditengahin terus didorong gini tiga tarik gini empat ditengahin polin ke kanan dorong lima nah terus atret atret ke kanan pol tarik gini atret nah ini buat hand remnya ini ini buat hand rem posisi kalau posisi parkir posisi macet posisi jalan aja ini ditarik nah ini ini kalau mau dilepas tekan lepasin ini kalau buat ngoperasiin trm nya tinggal tarik aja nah gini nanti kalau buat ngelepasin lagi tekan lagi agak angkat jadi ditekan terus diangkat terus dilepasin nah ini tarik lagi gini nah ini perbedaannya nhr sama nkr di sini dia ini dia kalau nhr seperti ini jadi kayak mobil pribadi dia nhr dia belum pakai serumbung as asnya itu belum nah kalau yang udah nkr dia di sini udah pakai as jadi kayak sejenis di sekol diesel jadi kita mau buka ban mau ganti kampas itu enggak perlu kita buka ini nih bautnya jadi tinggal buka saja tapi kalau yang model ini yang model nhr55 dia kayak sejenis pribadi kayak pribadi dibayar jadi bongkar baut ini rodanya dibongkar terus tromolnya diangkat terus dia masih menggunakan menggunakan per biasa itu oke nah ini untuk yang bagian interior dalamnya untuk bagian joknya dia tuh itu masih belum rekening seat ya dia masih manual seperti ini jadi dia belum bisa di tidurin dan belum bisa didirikan ini dia masih masih pasti berdiri gini untuk sarung jokulitnya ya lumayan lah ini pakai kulit juga tebel juga mas ya Nah itu untuk yang diatas AC nya masih AC gantung bukan AC dating nah ini masih manual ini kayak mobil pribadi ya jadi kalau yang kemarin yang kita review tempatnya cantika cantika travel itu dia udah dating kalau ini masih AC gantung di tengah itu cukup sekian tadi review-reviewnya kendaraan nhr55 tahun 2008 ini jadi seperti itu tadi ada perbedaannya antara nhr sama nkr ini oke cukup sekian nanti kalau ada kurangnya ya mohon dimaklumi Oke kita perjalanannya masih jauh belum nanti kapan hari itu kita nanti hari hari minggu kalau enggak nanti sore Sabtu ini hari Sabtu kita akan melakukan perjalanan pulang Oke sambil menunggu itu tamu kita lagi acara wisuda kita review-review mobil yang yang kita pakai kemarin masa udah kita naikin belum kita review Oke terima kasih buat para subscriber viewer boleh channel saya sama terima kasih jangan lupa like share and comment and subscribe Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai